Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Sahabat Sehat RSML Ketemu lagi dengan kami di live Iji Rumah Sakit Muhammadiyah Ramongan Dan kami masih berharap Semoga semuanya masih sehat-sehat ya Masih sehat, masih belum bosan-bosannya Untuk menjalankan protokol kesehatan Nah tema kita pada hari ini Unik Saya bilang unik karena yang dibahas Dan pemateri namanya sama Tapi mohon nanti kalau ketemu Pematerinya di jalan jangan kemudian ditangkap Langsung aja saya perkenalkan Pemateri kita hari ini adalah Dokter Corona Rintawan SPEM Ini Corona yang bukan virus Ini Corona yang menghormat Corona Sebetulnya dan kita akan Membahas bersama beliau Tentang Peningkatan kasus Corona Seharus yang baru apakah karena mutasi Atau karena yang lain Langsung saja saya perkenalkan Dokter Corona, Assalamualaikum, Selamat pagi dok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya dok Banyak orang ya Yang menginfeksi yang lain lagi ya Oke Most wanted Most wanted Iya ini sebetulnya kayaknya Biang teroknya dan yang paling dicari Orang sedunia ya kayaknya Yang Corona yang bukan virus ya Salah satunya beliau Tapi ini bukan varian baru Oke Dokter Corona sehari-hari bertugas gimana dok? Jadi ini dokter jaga Citi Oh Kepala bagian UGD maksudnya Di Rumah Sakit Muhammadiyah Ramongan Sekaligus Wakil Ketua ya dok ya Sarja COVID Rumah Sakit Muhammadiyah Ramongan Baik Dok Ini kasus COVID ini kan lagi rame lagi ya Iya Rame lagi Naik lagi Ini sebetulnya Sebelum bahas ke peningkatan kasus Varian baru sebenarnya apa sih dok? Varian baru COVID itu Ada virus baru kah? Atau gimana sebenarnya? Ya sebetulnya kalau virus ini kan memang secara fitrahnya itu memang dia mudah bermutasi Jadi sebetulnya bukan hanya virus COVID ini ya Bukan hanya virus Corona ini aja Tapi virus yang lain juga sebetulnya mudah bermutasi Nah dalam hal di konteks COVID-19 ini itu ada tingkatannya ya Kita ada bilangnya VOI dan VOC VOI itu varian of investigation Artinya apa? Dimana itu terjadi mutasi-mutasi virus Tetapi sifatnya tidak lebih parah dari varian sebelumnya Tapi kalau memang ternyata dari FOI ini ternyata dia ada perubahan sifat Sehingga dia dianggap lebih berbahaya Maka dinaikkan namanya VOC Varian of concern Nah varian of concern ini untuk Corona virus itu memang Di tengah rai sudah muncul ya Sejak akhir tahun lalu gitu Sudah lama ya sebenarnya ya Sudah cukup lama Terutama di UK Kemudian South Africa Dan Filipina ya Tiga varian ini B1.1.1.7 B1.3.5.1 yang dari South Africa Kalau yang B1.1.7 dari UK Kemudian P1 dari Filipina Itu yang tiga Kemudian yang terakhir ya Yang baru yang agak booming ini ya B1.6.1.7 Yang dari India Tapi sekarang penamaannya memang diganti Karena untuk angka terlalu panjang Jadi yang B1.1.7 diganti alpha Yang B1.3.5.1 beta B1.1 gamma Kemudian yang B1.6.1.7 Yang terakhir ini delta Jadi gampang ngomongnya ya Kayak dia punya anak begitu aja ya Ya memang variasinya Memang dibilang anak bukan Ya mutasi ya Perbedaannya apa dok Dari yang kemarin Dengan yang sekarang Kalau misalkan kita kena nih ya Taunya oh saya ini jangan-jangan kena yang baru Bedanya apa dengan yang asli awalnya Kalau dari subyektif gak ada Jadi memang Secara klinis Dia memang gak bisa dirasakan Betul Tetapi memang secara penelitian Menyebutkan Biasanya kenapa kok dinaikkan ke VOC itu Karena misal Transmisinya atau penularannya Jadi jauh lebih mudah Untuk yang varian baru ini Penularannya lebih cepat Lebih cepat Jadi cara penularannya lebih mudah Lebih cepat Itu kalau yang Nah yang kedua Memang ada pertimbangan Angka kematian ya Fatality rate nya Jadi tingkat derajat keparahannya Itu ada beberapa penelitian yang Menganggap ini lebih berat Yang baru-baru ini Yang baru ini Yang delta ya Yang delta Yang apa ya Sekarang terkenalnya yang india ya Yang india yang katanya double mutasi Variant ya betul Jadi ini yang double mutasi Ini yang delta ini Jadi karena dia memang Ada double mutasi Dibandingkan dengan varian lain Yang mungkin itu juga menyebabkan Dia menjadi lebih cepat menular Kemudian yang berikutnya Memang perbedaannya Adalah Dia apa istilahnya ya Ke Pengaruhnya terhadap Efektivitas vaksin itu juga Pengaruh juga Berpengaruh ya Vaksin ya teman-teman Iya gitu Jadi Bisa menurunkan efektivitas vaksin Vaksin apapun itu Vaksin apapun gitu ya Vaksin apapun Jadi ini memang varian itu ya Itu yang menjadi pertimbangan Tapi memang Misalnya nih Ada beberapa jenis vaksin Yang sudah terbukti Memang tetap bisa efektif Terhadap delta ini Misalnya Pfizer Itu ya Jadi ada beberapa vaksin ya Yang memang terbukti begitu ya Jadi memang Dua hal ya tadi Yang pertama dulu nih Yang saya menarik Dia katanya gampang banget menular ya Ya Nah Kemudahan dia dalam menular ini Berpengaruh juga enggak Kepeningkatan kasus Pada kelompok tertentu Kalau misalkan kan Dulu tuh Asumsi yang umum berkembang kan Oh karena saya muda Ya udah Palingan enggak ketularan Paling yang kena kan itu orang tua aja gitu Nah Dengan kemudahan menular ini Apakah Kelompok-kelompok yang sebetulnya Tidak punya risiko tinggi itu juga Potensinya lebih tinggi tertular Ya memang Di Negara-negara lain juga Sudah mulai banyak penelitian Yang menyebutkan Kalau kasus Penularan ini sudah Semakin beralih Ke yang lebih muda Yang kekembangannya Tapi memang ada beberapa faktor ya Mungkin negara Di penelitian di negara tersebut Karena mungkin Vaksin untuk lansianya kan sudah Ter-coverage Lengkap gitu Sehingga Ini kan kita berperang nih Jadi kita pakai Strategi oke Yang lansia kita Vaksin lengkap Nanti yang negara lain ya Maka musuh Virus cari sasaran lain Dalam ini yang lebih mudah Yang pentingnya belum kuat Betul Jadi yang Apa namanya Banyak Banyak hal sebetulnya ya Tapi memang Untuk yang transmisinya ini Memang Sudah Apa Banyak yang mendukung Penelitiannya yang menyebutkan Memang dia lebih mudah Menular Pada kelompok-kelompok yang Bahkan diperisiko itu Ya bahkan kelompoknya Jadi kita mesti hati-hati ya Teman-teman ya Ya Untuk yang varian baru Oke Nah Dengan Meningkatnya kasus Sekarang ini Peningkatannya sebetulnya Sudah seberapa banyak Dan apakah memang Ada kaitannya sama yang Virus baru ini Mutasi baru ini Ya Banyak faktor juga sih Soalnya Kita tahu lah Habis liburan panjang Itu kan pasti meningkat Kasusnya Oke Lebaran ya Orang Dalam satu survei Itu sudah jelas Bahwa mobilitas tinggi Pasti akan menaikkan Kasus Dengan mode Mobilitas yang tinggi Mobilitas tinggi Kemudian Cara berkrumun Kita tahu sendiri Kita harusnya belajar Dari India kemarin kan Karena ada Cara berkumpul Tanpa protokol kesehatan Ya Sekian ribu orang Tanpa masker Begini Kalau pada saat kita berkrumun Pakai masker Itu juga Tetap beresiko Gitu ya Apalagi Tidak pakai masker Kita tahu Kalau liburan panjang Kemarin kan Banyak Apa ya Mungkin open house Walaupun sudah dilarang Tapi kan masih banyak Yang melakukan Kemudian Mudik juga Mudik ya Kumpul keluarga Nanti Kumpul di keluarga besar Istri Terus besoknya Kumpul di keluarga besar Suaminya Kan gitu Jadi Nah Terkadang kan Sering Kita itu Mengabaikan ya Iya betul Sering mengabaikan Jadi Kalau kumpul keluarga Pasti aman Kan gitu ya Kumpul teman-temannya Pasti aman Kan gitu Jadi sehingga Sendirung abai Dan memang Kalau misalnya Biasanya Enggak abainya Kalau ketemu orang lain Padahal belum tentu Padahal keluarga Juga belum tentu Sekarang muncul kan Banyak ya Sekarang muncul Pasti keluarga kan Di rumah sakit Begitu ya Kita Di UGD juga gitu Ini kemarin Paman saya Habis meninggal Terus kemudian Ponakan saya Habis positif Dan sekarang ini Semakin banyak Sedihnya itu Sedihnya semakin banyak Ketersediaan bed Padahal secara umum Tidak berubah ya Rumah sakit Mau ditambah bed Berapapun juga Kalau di depan maksud saya Sebelum sakitnya Preventifnya Tidak diikuti Preventifnya Tidak dilakukan Dengan maksimal Tidak akan pernah cukup ICU juga Mau ditambah Berapapun Tapi jika Pencegahannya Juga tidak Dilakukan dengan baik Ya Tidak akan pernah cukup Nah ini menarik lagi nih Karena Tadi disampaikan Oleh Dr. Corona Bahwa Oh kalau keluarga sendiri Amat Itu kenyataannya Ya Di ICU sendiri pun Itu kalau teman-teman Mau tahu Bisa jadi itu Bersebelahan Adiknya Kakaknya Ibunya Anaknya Dan Ada yang meninggal Ada yang hidup Itu kan sedih ya Kita dengannya Bahkan ada yang Kadang Meninggalnya berurutan Tidak jauh berbeda Di IGD Atau di rumah sakit Memadiyah Lamongan Ada Ini khusus gak sih Apa namanya Awareness khusus Atau misalkan Pesan khusus Yang mau disampaikan Biar ini gak Begini terus Karena kan kapasitas rumah sakit Bagaimanapun Pasti akan ada Batasnya ya Iya Dalam kondisi sekarang Memang Sebaiknya Jika Sedang bergejala Memang Harus Segera Apa ya Kalau orang jahat itu Parno ya Jadi Dalam konteks ini Sebetulnya Parno itu juga Dalam konteks Melindungi keluarga yang lain Gak diri sendiri Walaupun di dalam rumah Misalnya nih Dalam satu rumah Ada Yang bergejala Kalau bisa juga Langsung Wajib pakai masker Di rumah Mungkin tempat tidurnya Disendirikan Kalau perlu Memang untuk memastikan Diperiksakan Di PR-nya Konteksnya adalah Sebetulnya Melindungi yang lain Gak hanya diri sendiri Betul Lagi egois Saya gak bergejala Saya mati muda Kalau Misalnya nih Biar tetap bisa bekerja Terus setelah itu Kemudian keluarganya Ada yang masuk Opnamo Ada yang meninggal Kan gak ada Manfaatnya juga Maksudnya Ketenangnya Tapi artinya itu ya Kalau kami Jadi ini kalau Kita banyak Kelasa keluarga Itu satu Jadi walaupun Dalam keluarga Dalam rumah Memang tetap harus Aware Jangan sampai Menulari yang lain Terutama Mungkin yang Sering berpergian Harus bekerja Bertemu banyak orang Betul Jadi nanti dia akan Menulari keluarganya Dia gak apa-apa Keluarganya yang malah Kalau berbicara tentang Seharian baru Dan protokol kesehatan Seperti yang dokter Corona Sampaikan Ada gak Protokol kesehatan Yang juga Harus kita naikkan lagi Pada saat ada Seharian baru Yang dokter tadi bilang Ini menularnya Lebih cepat Pertama memang Indari kerumunan Oke Kegiatan-kegiatan Yang berkerumun Apakah itu Kegiatan keagamaan Atau yang non-keagamaan Sebaiknya dihindari Benar Saya potong sedikit aja Dimaksud berkerumun itu gimana Karena kadang kan ya Kadang saya sendiri juga Kadang melihatnya Kita cuma 12 orang kok Nah Definisi berkerumun itu Yang kayak gimana Saya tapi Banyak orang Tapi di Tempat terbuka kok Gak berkerumun dong Berkerumun dulu Sebetulnya berkerumun ini Berkelompok memang Jumlahnya relatif Misalnya 12 orang Tapi 12 orang itu Makan bersama Gak ada jarak Itu ya Di ruang tertutup Kegiatannya juga Itu juga ya pengaruh Jadi sebetulnya Bukan hanya di jumlah Tapi juga Apakah indoor atau outdoor Itu pengaruh Oke Tentunya yang outdoor Resikonya lebih kecil Daripada indoor Semakin banyak orang Semakin banyak Tinggi resikonya Oke Kegiatan-kegiatan Yang memaksa Membuka masker Akan semakin Tinggi resikonya Misalnya nih Makan bersama Oke Kemudian Orang Jawa itu apa ya Selametan gitu ya Kan biasanya Berkumpul Berdoanya Berdoanya mungkin Pakai masker Tapi ternyata Pada saat makannya Misalnya Terus Makan di situ Betul Bukan buka masker Ambil ngobrol Mungkin juga makan maskernya Tetap dipakai Oh iya Kayak gitu Jadi indoor Atau outdoor Kemudian jumlah orang Oke Kemudian protokol Jenis kegiatannya Apakah Dia memaksa Untuk membuka masker Atau tidak Gitu ya Tentunya Itu juga Menjadian Terus apakah Apakah jarak itu bisa Dijaga atau tidak Nah yang Terkait dengan indoor Dan outdoor Misalnya Kegiatannya harus Indoor nih Gitu Ya Gak apa-apa Tapi harus dipastikan Ventilasinya ya Sekarang itu ventilasi Menjadi penting Menjaga kualitas udara Ventilasi Ya Kualitas Ventilasi udara Itu menjadi penting Kalau memang Kegiatannya Sekarang pilihannya Mau tertular Sayang AC Atau sayang badannya Gitu aja Oke Yang pertama Mengindari kerumunan Yang kedua Protokolnya apa dok Pakai masker Sudah wajib Pakai masker Apapun ya Apapun Kalau memang itu Ragu-ragu ya Sekarang kan Rekomendasi dari CDC Maupun WHO Pakai double masker ya Masker apapun ya Masker kain Ya Biasanya masker bedah itu Serti kemas Sekarang kan banyak Banyak dijual itu Kemudian dilapisi Diluarnya oleh masker kain Itu juga meningkatkan Efektivitas Sampai 80% Jadi memang Dengan kondisi sekarang Ada varian baru Dimana transisinya Lebih mudah Memang kita harus Lebih Aware lagi ya Aware lagi Memang Enggak Enggak nyaman Gitu ya Pakai masker Ya Enggak nyaman Tapi daripada Anda nanti harus Terpaksa Pakai masker oksigen Di rumah sakit Lebih gak enak Lebih gak enak Apalagi harus kita pasang Ventilator Alat bantu Harus Harus mau Memang yang paling sulit adalah Kegiatan berkerumun ya Pengalaman Misalnya Kan ini sudah banyak nih Hajatan Seperti itu Dan itu terbukti Betul Sudah ada bukti Kegiatan Hajatan Nikahan Kumpul-kumpul Sudah menimbulkan banyak Cluster Nah ini Artinya orang-orang Tolong deh Gitu ya Orang meninggal aja Mohon maaf Yang tak zih Juga susah Dijaga Iya gitu Jadi misalnya Kalau ada yang meninggal Ya sudah Memang Apa namanya Kegiatan berkumun Yang biasanya kan Apa Tahlilan ya Nah itu Betul-betul harus Dipertimbangkan Jangan terlalu banyak orang Dibuat di outdoor Misalnya Terpaksa Kalau paling aman Ya Virtual Virtual Kotakannya dibagikan Ini ya Artinya dalam konteks Dalam konteks Sekarang ini Betul-betul Supaya Kasus ini Tidak meningkat Banyak Gitu ya Kalau tidak Rumah sakit kan Sekarang sebanyak Berita nih Tidak dapat rumah sakit Tidak bisa masuk Rumah sakit Tidak bisa masuk Kerawat inap Ya Itu Harusnya menjadi Kepedulian kita Semua Jadi RSML sendiri Dok Peningkatan Kasusnya Setelah lebaran Dengan dibandingkan Sebelum lebaran Itu kira-kira Seberapa signifikan Atau berapa persen Kalau misalnya Kita bisa hitung Prosentasenya Kalau dilihat persennya Ya Lima kali lipat Lima kali lipat Sebelum ini kan Kita Di UGD itu Ya Satu Gitu ya Positif Gitu ya Satu atau lain Dalam dua bulan terakhir Ya Dan dua bulan Setelah bulan Akhir Februari Itu kita Sempat turun Paling sehari Itu satu Yang positif Gitu ya Dua Gitu ya Maksimal Tapi Dalam dua minggu terakhir Ini itu Bisa delapan Yang positif Satu kali Satu hari Dalam satu hari Dalam satu hari Sakitnya Yang akan cukup Menampung Yang kita rencana Memang Tadi Rencana kita akan juga Menambah Ben juga Untuk menolong masyarakat Ya Tapi kembali lagi Kita mau Yang perlu disadari Kita mau menambah Tempat tidur Berapapun Gak akan pernah cukup Jika memang Pencegahannya Gak Disadari Betul Berminima orang-orang Ya Bagi teman-teman Atau rekan-rekan Yang Mau mengadakan Kegiatan Mengadakan Kegiatan Banyak orang Ini Betul-betul Harus Dijaga Bener ya Dijaga Atau kalau perlu Ditunda Ya Kalau sekiranya Protokol kesehatan Sulit dijaga Sudah ditunda Betul Oke Nah Dari peningkatan Kasus ini dok Ada gak Yang dicurigai Misalkan Oh ini kok Polanya berbeda Ya Maksud saya Misalkan yang kemarin Positifnya Sama-sama delapan Misalkan Terus kemudian Oh tapi yang kemarin Itu Banyakan pada kelompok ini Severity Or kota keparahnya Juga gak sebanyak ini Nah yang sekarang Apa yang berbeda polanya Selain positifnya Nah Sekarang sama Semua kelompok umur Sama Semua kelompok umur Ada Ya kemarin Ada yang usia 30 Juga 30 tahun Ke UGD Juga Gak ada Penyakit penyerta Juga Parah juga Positif Jadi bisa dibilang Teman-teman ya Kalau dulu mungkin Tingkat keparahan Yang paling parah Itu pada kelompok umur Tertentu ya Yang ada Sopresikonya Sekarang Itu rata semuanya Ya kurang lebih Rata Oke Jadi dua hal yang berbeda ya Teman-teman Satu positifnya naik Tingkat keparahan Kelompoknya rata Nah ini Mulai merata Mulai merata Pada semua kelompok Yang beresiko Mungkin tidak beresiko Ya dok ya Oke oke Sedangkan protokol kesehatan Mau tidak mau Harus dijaga ya Dan jakuan vaksinasi kita Kan masih rendah ya Oh ya juga Benar-benar Ya betul Kalau di tegah lain itu Mungkin ada yang Pernah membaca Berita Sudah mulai melonggarkan Protokol kesehatan Karena memang Cakupan vaksin mereka Sudah tinggi Lebih dari 50% Dan jenis vaksin mereka Juga Kita bicara terkait Ketersediaan vaksin Di dunia ini kan Tidak semua Bisa dapat Yang bagus Ya kan Ya tapi apapun itu Memang harus kita Maksimalkan Kita dapat yang Sinovac kan ya Sinovac Kemudian pakai AZ Dan saat ini Memang Itu harus dipahami Memang Menjadi Salah satu alternatif Terbaik kita juga Menghadapi Jadi jangan Ragulah Kalau mau vaksin ya Ya gitu kan Terlalu banyak Ini loh Mikirin hoax Sehingga Akhirnya Tidak mau vaksin Padahal Protokol kesehatan Juga tidak Dijalankan Vaksin juga Tidak mau Kegiatan mati Berkerumun Terus kalau sakit Terus Kerepotin Kerepot Kami Maksudnya Kami sedih juga Merawat Banyak Keluarga Paman Adik Kemarin Ada anak Yang usia Satu tahun Ada yang bayi Bayi Sebelum lebaran Kita tidak Nama Kayak Begitu Dulu Jarang Tapi sekarang Sudah Jadi Ini yang harus Menyimpul Vaksin Tadi sudah terbilang Vaksin baru saja Dan vaksin Yang tadi pertama Bahwa dia bisa Menurunkan Varian baru ini Bisa menurunkan Efektivitas Vaksin Apakah Kalaupun Misalkan Kita sudah Vaksin Masih ada Kemungkinan Kena Masih Vaksin itu Tidak Menurunkan Maksudnya Tidak menurunkan Kemungkinan Resiko Terkenanya Tapi Dengan vaksin itu Kita harapkan Jika terkena Maka Gejalanya Tidak Benar Jadi Jangan salah Ini kan Banyak Anggapan Setelah vaksin Terus Tidak Mungkin Kena Vaksin itu Tidak Tidak Menyingkirkan Kemungkinan Kena Tetap Bisa Kena Cuman Kalau dengan vaksin Gejalanya Menjadi Lebih ringan Kalau Lebih ringan Maka Tidak perlu Dirawat Di rumah sakit Nah Itu Poinnya Sebetulnya Terus Kemudian Tadi kan Varian Baru Menurunkan Efektivitas Vaksin Memang Iya Tapi kan Kalau ditanya Berarti Percuma Pakai vaksin Ya Percuma Kan Gak Tau Dapat Varian Yang Mana Kan Kita Gak Bisa Milih Gitu Gitu Kita Gak Bisa Milih Saya Kena Yang Pertama Kena Varian Varian Asli Gak Bisa Makanya Vaksin Tetap Perlu Karena Itu Untuk Melindungi Kita Dari Kalian Lama Apakah Saya Bila Tidak Menghilangkan Efektivitas Tapi Hanya Menurunkan Jadi Tetap Ada Efektivitas Vaksin Terhadap Varian Baru Tetap Ada Makanya Harus Tetap Dibarengin Dengan Yang Lain Protokol Kesehatan Tetap Dijaga Karena Jumlah Paparan Juga Mempengaruhi Misalnya Orang Pake Masker Apakah 100% Tidak Mungkin Terpapar Balaupun Pake Masker Masih Mungkin Terpapar Tapi Minimal Jumlah Virusnya Minimal Sehingga Gak Sampai Kita Bergejala Gak Sampai Kita Menginfeksi Orang Lain Tapi Kalau Kita Buka Masker Banyak Virusnya Seperti Itu Jadi Tetap Kita Ada Pertanyaan Dulu Dari Live IG Pertanyaan Dari SGH BGN Oh Sudah Kita Bahas Gejalanya Sama Gak Dok Virus Yang Lama Dengan Varian Yang Baru Dan Apakah Varian Baru Bisa Terdeteksi Dengan PCR Oke Gejalanya Sama Jadi Memang Hanya Lebih Cepat Tapi Variasi Gejala Kemarin Dari Bapak Reven Silmia Menyebutkan Sama Den Klinis Juga Sama Batuk Sesak Yang GE Mencret Muntah Yang Gede Kita Seperti Itu Yang Yang Paling Parah Yang Biasanya Menyerang Saluran Pernafasan Yang Sampai Sesu Gagal Nafas Sedangkan Untuk Pemeriksaan Sekarang Masih Bisa Mendeteksi Masih bisa Dengan varian-varian Baru Walaupun Ada double Mutasi Tetapi Kita Dengan modal Pemeriksaan PCR Kita Masih bisa Membaca Yang varian Baru Jadi Tidak Ada setengah Bersyukurnya Tanda Kutip Jadi Setidaknya Apapun Varian Artinya Kita Masih Bisa Tahu Saya Ini Kena Apakah Ada Waktu Optimal Untuk Memerisakan Biar Kesininya Itu Atau Rumah Sakit Tidak Sampai Yang Sesak Berat Apalagi Yang Terbilang Pertama Ketahui Dulu Resiko Terpaparnya Misal Mendapat Berita Kemarin Saya Ketemu Dengan Orang Hari Senin Makan Makan Terus Hari Rebu Dapat Kabar Orang Satunya Yang Positif Maka Memang Harus Segera Aware Untuk Memerisakan Diri Hari Keberapa Setelah Kemungkinan Terpapar Hari Keempat Atau Kelima Walaupun Tidak Kejala Jadi Tidak Usah Nunggu Kejala Karena Dalam Penyakit COVID Ini Dua Hari Sebelum Bergejala Sudah Bisa Menularkan Jadi Kalau Menunggu Bergejala Dulu Baru Periksa Itu Agak Terlambat Oke 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 OtG Kan OtG Masih Bisa Menularkan Kan Gitu Loh Virusnya Tetap Ada Dalam Cuma Mungkin Tidak Merasa Jadi Kalau Memang Ada Berita Oh Ini Habis Bertemu Positif Hari Keempat Itu Segera Memerisakan Diri Dua Tidak Perlu Nyari Pembenaran Pembenaran Oh Saya Jauh Kedua Kalau Memang Sudah Bergejala Dalam Hal Ini Batuk Demam Nyari Otot Kemudian Empat Atau Lima Hari Sebelumnya Juga 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 Pernah Kontak Atau Acara Berkumpul Rame Rame Dan Salah Satunya Positif Ya Walaupun Misalnya Nih Tidak Ada yang Positif Tapi Empat Dari Yang Lalu Saya Kumpul Rame Rame Gitu Ya Tanpa Masker Gitu Ya Bagaimana Sebaiknya Emang Segera Merisakan Minimal Antigen Tadi Sekarang Murah 100 Sekian Oke Jangan Nunggu Parah Oke Pertanyaan Kedua Dari Ad Bagus Komputer Dokter Saya Pernah Membaca Di Internet Apabila Virus Covid Varian Baru Tidak Bisa Dideteksi Dengan PCR Kalau Iya Apa Yang Spesifik Kalau Nggak Bisa Merisakan Maksudnya Nggak Masih Bisa Yang Sekarang Jadi Nggak Usah Khawatir Jadi Modal Kita Yang Untuk PCR Dan Antigen Masih Bisa Mendeteksi Yang Varian Baru Oke Mungkin Yang Bikin Keput Begini Dok Kita Tau Kita Positif Ya Cuman Kita Positif Itu Karena Varian Asli Atau Varian Covid Yang Baru Nah Itu Apa Ada Cukup Dilihat Dengan PCR Atau Sebetulnya Ada Pemeriksaan Lain Lagi Ada Biasanya Kan Dikirim Ke Surabaya Atau Jakarta Untuk Genome Sequencing Genome Sequencing Itu Kita Melihat Urutan Genetik Genetik Tapi Sebenarnya Untuk Masyarakat Yang Perlu Dipahami Itu Enggak Usah Kewatir Terhadap Itunya Fokus Pada Pencegah Jadi Kalau Untuk RSML Itu Jangan Apa Ya Kita Fokus Pada Pencegah Nya Sampai Saat Ini Perlu Diketahui Tidak Ada Terapi Apapun Yang Terbukti Efektif Untuk Covid 100% Antivirusnya Sampai Sekarang Belum Ditemukan Antivirus Yang betul-betul Dianggap Efektif Untuk Covid Ini Belum Ada Apakah Saksilator Memastikan Bisa Selamat Enggak Juga Jadi Itu Yang Perlu Diperhatikan Jadi Kalau Sampai Bergejala Kita Tidak Bisa Memastikan Dia Nanti Kalau Bergejala Pasti Ringan Tidak Bisa Milih Apakah Infeksi Tapi Ringan Aja Otek Aja Gak Bisa Apakah Dengan Vaksin Misalnya Memas Saya Vaksin Dua Kali Pasti Saya Nanti Gejala Ringan Harapannya Itu Tapi Juga Tidak Bisa Dipastikan Jadi Itu Salah Satu Ikhtiar Ini Ini Kan Masih Terus Diteliti Virus Ini Kan Virus Baru Kita Teliti Mungkin Nanti Ada Perubahan Perubahan Lagi Jadi Memang Harus Siap Dengan Kadang Kan Dulu Katanya Enggak Perlu Pakai Masker Double Sekarang Harus Perlu Pakai Itu Emang Karena Menyesuaikan Dengan Penelitian Penelitian Intinya Seperti Itu Aktivitas Boleh Tapi Protokol Kesehatan Balik Lagi Protokol Kesehatan 3 M Plus 2 Kalau Sekarang Tindari Kerumunan Kurangi Mobilitas Kalau Tidak Perlu Kemudian Tetap Tidak Pakai Masker Pakai Masker Harus Double Kalau Memang Kegiatannya Banyak Ketemu Orang Misalnya Ke Pasar Banyak Kompol Dan Interaksinya Juga Tetap Muka Kalau Ano Tidak Perlu Pakai Masker Double Dalam Usaha Istihar Preventif Nya Dikencengin Berarti Iya Presidenya Dikencengin Protokolnya Dikencengin Lagi Diketatin Lagi Kalau Yang Dulu Tiga Sekarang Makin Diketatin Lagi Tambah Dua Jadi Lima M Dulu Satu Cukup Sekarang Dua Lagi Apa Yang Paling Efektif Untuk Menghadapi Varian Baru Protokol Kejahatan Dan Perlaku Pribadi Perlaku Perlaku Kita Keluar Rumah Harus Wajib Pakai Masker Kalau Di Dalam Rumah Gimana Kalau Di Dalam Rumah Masih Maskeran Masa Ia Harus Begini Begitu Orang Ya Begitulah Iya Kalau Memang Sedang Bergejala Pakai Masker Oh Harus Teman-teman Tetap Maskernya Gak Boleh Ditinggal Saya Juga Kalau Misalnya Lagi Bergejala Yaudah Karena Kita Kontak Terus Sama Pasien Apakah Kontak Dengan Pasien Pakai APD Kan Kita Selalu Pakai APD Apakah APD Itu Bisa Mencegah 100% Gak Bisa Menjamin Jadi Jadi Pada Saat Saya Misalnya Bergejala Di rumah Sudah Langsung Pakai Masker Tidur Terpisah Jadi Nanti Terus Cek PCR Tetap Ya Jadi Kalau Memang Terutama Memang Saya sarankan Bagi Untuk Anggota Keluarga Yang Mobilitasnya Tinggi Sering Keluar Kota Kemudian Sering Bertemu Banyak Orang Sebaiknya Selama Ya Maksudnya Rutin Cek Sweb Satu Mungkin Tiap Dua Minggu Atau Tiap Bulan Kedua Memang Kalau pada Saat Mulai Badan Tidak Enak Terasa Tidak Enak Kotak Sebaiknya Segera Pakai Masker Melindungi Melindungi Istri Melindungi Anak Melindungi Orang Tua Ini kan Banyak Orang Tuanya Tidak Kemana Di rumah Tapi Anaknya Anaknya Yang keluar rumah Tapi Akhirnya Yang masuk rumah sakit Yang orang tuanya Kasian Banyak Sekali Oke Kita kembali Kepertanyaan Dari Etnaura Dekorasi Kalau punya Riwayat Cardiomegali Cardiomegali Itu pembengkakan Jantung Apakah Bisa Melakukan Vaksin Bagaimana Solusinya Jika Boleh Atau Kalau Tidak Vaksin Saya Harus Gimana Kalau Riwayat Cardiomegali Selama Tidak Ada Gejala Akut Gejala Akut Sedang Sesak Atau Apa Namanya Memang Rutin Dan Beliau Sudah Terkontrol Terkontrol Pengobotan Rutin Tidak Masalah Bisa Divaksin Apapun Boleh Tapi Tentunya Memang Kalau Untuk Memastikan Bisa Konsultasi Dulu Ke Dokter Jantung Ini Ada Penawaran Vaksin Biasanya Dokter Akan Melakukan Pemeriksaan Pulang Kita Rekam EKG Kita Foto Ronsen Kita Ambil Lab Memastikan Bapak Stabil Bapak Boleh Vaksin Biasanya Nanti Harus Ini Selama Tidak Ada Keluhan Apapun Walaupun Dari White Card Di Megali Aman Tidak Ada Masalah Begitu Teman Teman Menarik Bicara Coronavirus Tidak Habisnya Apalagi Bicara Corona Yang Namanya Sama Begitu Masih Tentang Varian Baru Mungkin Tadi Yang Teman Maksud Dengan Katanya CPCR Tidak Bisa Mendeteksi Varian Baru Mungkin Karena Bisanya CPCR Positif Atau Tidak Tadi Itu Aja Ya Memang Kalau CPCR Bener Tidak Bisa Melihat Ini Varian Lama Varian Baru Tidak 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 Tetap Bisa Bisa Oke Ini Itu Yang Sering Saya Dengar Sering Beberapa Teman Yang Seri Nanya Itu Ini Kalau Batuk Silak Biasa Batuk Silak Biasa Ini Perlu Enggak Kita Curigaya Sebagai COVID Apalagi Varian Baru Pada Beberapa Orang Yang Memang Tarnonya Banget Itu Kan Kadang Batuk Silak Jangan Jangan Perlu Enggak Ya Kalau Pada Kondisi Pandemic Ini Batuk Pilak Ini Bagian Dari Gejala COVID Oh Betul Oke Memastikannya Bagaimana Ya Memang Periksa Cukup Antikin Meskipun Anak Anak Sama Tetap Harus Karena Kalau Yang Dulu Kan Kayaknya Karena Anak Kasus Sedikit Ya Batuk Pilak Anak Saya Gak Pernah Keluar Keluar Gitu Tapi Jangan Orang Banyak Yang Sering Keluar Keluar Terus TG Memang Harus Dipriksakan Betul Jadi Memang Harus Dilihat Resikonya Kecuali Memang Misalnya Anaknya Enggak Pernah Keluar Rumah Kemudian Batuk Pilak Orang Tuanya Juga Menjaga Protokol Dengan Ketat Keluar Rumah Jarang Orang Tuanya Juga Kemudian Kemana Pake Masker Lengkap Kalau Sudah Melakukan Seperti Itu Mungkin Kita Bisa Agak Tenang Resikonya Kecil Tapi Kalau Misalnya Anaknya Batuk Pilak Terus Bapak Ibunya Atau Om Yang Satu Rumah Sering Keluar Rumah Sering Abai Protokol Kesehatan Intinya Tidak Dilakukan Sebaiknya Atau Misalnya Anaknya Habis Ngikuti Acara Ulang Tahun Banyak Mas Acara Ulang Tahun Kemudian Tanpa Protokol Itu Artinya Tetap Ada Resiko Harus Dipriksakan Anak-anak Kadang Susah Misalkan Ada Undangan Ulangan Tahun Temannya Dia Nggak Dimulain Ikut Nangis Orang Tenggak 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 Perlu Di Waspada Ya Dalam Kondisi Pandemi Memang Berat Tapi Memang Perjuangan Itu Harus Dilalui Kalau Tidak Seperti Itu Tadi Kastek Keluarga Muncul Makin Berat Ya Masuk Sampai Ke Intinya Masyarakat Berarti Kumpul Kumpul Cuma Satu Jam Kemudian Habis Isolasi 12 Hari Ada yang Meninggal Itu Kan Gak Worth It Banget Nggak Nih Tenggak Nyucuk Senangnya Sama Susah Agak Tahan Dikit Memang Mau Kumpul Pastikan Di Outdoor Mungkin Gak Usah Makan Makan Tetap Ngobrol Bungkus Ngobrol Tetap Pakai Masker Ngobrol Jaga Jara Pakai Masker Pokoknya Asal Ketemu Ngobrol Itu Mungkin Sangat Kecil Resikonya Seperti Itu Tapi Yang Berat Ini Kan Kalau Sudah Kumpul Makan 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 Karena Pasti Buka Dan Mungkin Selama Makan Diem Gak Enak Gak Mungkin Atau Makanya Kan Misalnya Makanya Diatur Jauhan Gitu Ya 1 Meter Antara Orang Kalau Itu Masih Relatif Relatif Kecil Ya Tapi Kalau Sudah Kumpul Dempetan Sama Sama Makan Buka Masker Ngobrol Ngorumpi Gosip Ghibah Resikonya Terima kasih Senang Kayaknya Banyak Yang Bisa Diampiri Virusnya Senang Dan Kalau Memang Mobilitas Masih Tinggi Lahan Virus Untuk Bermutasi Akan Semakin Banyak Karena Dia akan Seperti Ngasih Minyak Ke api Ibaratnya Dia adaptasi Gitu Iya Karena Dia punya Banyak Pengalaman Karena Dia bisa Semakin Banyak Yang Tertular Dan Masyarakat Memang Kita Juga Upbed Dengan Protokol Kesehatan Banyak Yang Tertular Maka Kemungkinan Virus Ini Bermutasi Ke Varian Baru Akan Semakin Tinggi Duga Ini Kita Perang Kita Harus Kalau Menang Kita Harus Tahu Cara Berpikirnya Virus Perilakunya Virus Kan Gitu Kita Mau Mengalahkan Membunuh Singa Kita Harus Tahu Singa Makannya Dimana Kebiasaannya Bagaimana Tidurnya Bagaimana Sama Kita Ini Mau Perang Lawan Virus Kan Kita Harus Tahu Sifat Sifat Tapi Yang Pertama Harus Percaya Virus Itu Ada Kalau Beneran Ada Silahkan Rumah Sakit Gitu Sih Jangan Beranggapan Karena Virus Nggak Kelihatan Ngeri Sebenernya Kita Yang Takut Virus Vabah Ini Betulan Ada Itu Dulu Percaya Oke Kita Kembali Kepertanyaan Instagram At If N TN Rosa Agak Susah Namanya Kalau ada Riwayat SLE Atau Lupus Teman-teman Boleh Nggak Ikut Vaksin Atau Ada Nggak Cara Meminimalisir Keluhan Setelah Divaksin Oh Iya Kalau SLE Ada yang Demam Ngantuk Kalau saya Habisi Vaksin Gak Tau Saya Nggak Demam Ngantuk Dan Laper Gimana Kalau Saya Untuk Penyakit Nyakit Auto Immun Memang Masih Belum Direkomendasikan Untuk Mendapat Vaksin Karena Memang Kan Kita Vaksin Itu Mengindus Antibodi Imun Jadi Pada Penyakit Nyakit Yang Auto Immun Dikawatirkan Nanti Yang Muncul Yang Berlebihan Makanya Memang Untuk Yang Untuk Imun Pengetahuan Saya Memang Belum Tapi Memang Balik Lagi Kalau Memang Memastikan Apakah Misalnya SLE Sudah Lama Tidak Kambuh Ini Segera Konsultasi Ke Penyakit Dalam Untuk SLE Penyakit Dalam Jadi Untuk Nanti SLE Pengobatan Rutin Sudah Tidak Apakah Boleh Tapi Secara Umum Memang Tidak Direkomendasi Yang Auto Immun Yang Meminimalkan Efek Yang Dirasakan Setelah Vaksin Tadi Apanya Gimana Caranya Tidak Tidak Istirahat Cukup Sebelum Vaksin Jangan Gadang Kemudian Istirahat Cukup Makanan Yang Berdisi Seperti itu Tidak 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 Kiat Kiat Khusus Yang Harus Bagaimana Nutrisi Nutrisi Mungkin Nutrisi Kalau protokol Memang Pakai Masker Jaga Jarak Nutrisi Atau Makanan Tertentu Untuk Menurunkan Kemungkinan Keter Tular Menurunkan Kemungkinan Tertular Tidak Ada Tapi Untuk Meningkatkan Kekebalan Supaya Kalaupun Sakit Tidak Menjadi Apa Berat Itu Memang Ada Misalnya Penelitian Menyebutkan Vitamin D Vitamin D Itu Juga Pengaruh Ke Imunisa Tapi Intinya Memang Meningkatkan Kekebalannya Itu Bisa Banyak Mau Pakai Airbal Guni Jahe Sam Itu Di Pedoman Yang Dikuarkan Kementerian Kesehatan Menyebutkan Bisa Meningkatkan Imun Vitamin D Vitamin C Juga Bisa Dosisnya Sesuaikan Dengan Ini Seseakan Dengan Kalau Kadang Ada Berbicara Vitamin D Dosis Tinggi Ada Vitamin C Dosis Tinggi Juga Bisa Tapi Ada Yang Perut Tahan Ini Ngarun Vitamin D Vitamin C Kemudian Zinc Itu Vitamin-Vitamin Yang Secara Penelitian Memang Meningkatkan Imunitas Ada hubungannya Dengan Kualitas Kekebalan 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 Kalau untuk Airbal Kemarin Dari Kementerian Kekebalan Ngelarkan Kunit Jahe Berjemur Bisa juga Kalau kita Bukut Vitamin D Berjemur Iya Walaupun Memang Harus Rutin Maksudnya Tidak Bisa Sehari Terus Ningkat Imunitas Oke Dari IG Life At Cicin Kurniawan 96 Kalau Kena Tidu Kali Boleh Vaksin Dua Kali Kalau Sudah Pengobatan Selesai Bisa Tidak Ada Masalah Tidak Ada Gejala Tentu Saja Kalau Sudah Selesaikan Harap Sudah Tidak Ada Gejala Bisa Tetap Vaksin Dengan Vaksin Apapun Tetap Boleh Oke Kalau Misalkan Selain Yang Itu Sebelum Vaksin Misalkan Ada Yang Orang Masih Saya Botok Tilak Boleh Nggak Vaksin Saya Demami Boleh Nggak Sarat Vaksin Selain Penyakit Penyakit Kronis Yang Tadi Itu Sebelum Vaksin Itu Harus Gimana Sebenarnya Ya Kalau Berkejala Sebaiknya Jangan Dulu Apapun Itu Jadi Kalau Berkejala Tahan Dulu Lapor Ke Pugasmas Untuk Dijadwalkan Karena Kita Mengindus Sebalik lagi Kita Mengindus Imun Pada Saat Sedang Sakit Nah Ini Konteks Sistem Imun Kita Saat Itu Sedang Berjuang Sudah Nah Khawatirnya Nanti Akan Memperberat Sebaiknya Kalau Berkejala Apakah Berkejalanya Apa Ya Macem-macem Batok Pilep Metret Misalnya Gemam Sebaiknya Tunda dulu Nanti Karena Untuk Membedakan Kalau Berkejala Kemudian Vaksin Gejalanya Tambah Berat Nah Ini Apa Karena Efek Vaksin Atau Memang Penyakit Sulit Sembuh Dulu Artinya Baru Nanti Dijadwalkan Vaksin Kita Kembali Ke Varian Baru Sampai Dengan Saat Ini Kita Kan Masih Sering Mendengar Ini Oh Saya Masih Muda Saya Nggak Punya Penyakit Nggak Papalah Gitu Kayaknya Varian Barunya Nggak Masalah Gitu Nah Kalau Gimana Sebenernya Kalau Untuk Yang Varian Baru Jargon Seperti Itu Sebenernya Benar Atau Nggak Gimana Pak Jargon Yang Bahwa Bila Enggak Saya Masih Muda Enggak Penyakit Kronis Nggak Nggak Yang 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 Kebal Nggak Yang 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 Mungkin Jatohnya OTG Ya Nggak Yang Kebal Sekarang Sudah Nggak Yang Kebal Karena Penelitian Varian Baru Juga Mulai Sudah Banyak Juga Cluster Cluster Yang Dulunya Memang Misalnya Di UK Karena Sudah Mulai Dibuka Sekolah Sekolah Ya Penelitian Juga Menyebutkan Ini Yang Cluster Varian Baru Juga Mulai Banyak Dimuncul Di Cluster Sekolah Primary And Scandary School Di Jadi Sebetulnya Nggak Ada Yang Kebal Cuma Memang Preval Mana Yang Jatuh Maksudnya Yang Sakitnya Lebih Ringan Atau Berat Itu Mungkin Agak Berbeda Harapannya Nanti Memang Dengan Vaksin Semuanya Menjadi Lebih Ringan Ya Sehingga Virus Ini Nggak Bisa Punya Lahan Untuk Menginfeksi Manusia Dengan Berat Tidak Harapannya Biar Tingkat Hospitalisasinya Rendah Jadi Kalau Memang Kita Memang Sulit Misalnya Jalan Protokol Kesehatan Terus Mau Divaksin Itu pun Juga Tetap Vaksin Jadi Semuanya Harus Dilakukan Nggak Bisa Milih Salah Satu Saya Mau Vaksin Saya Berat Misalnya Saya Nggak Mau Vaksin Pokoknya Saya Jaga Protokol Kesehatan Terus Apa Yakin Iya Kan Apa Yakin Maksudnya Betul Semua Upaya Proteksi Harus Dilakukan Jadi Dan Saya Kira Sangat Sayang Sekali Jika Misalnya Sudah Tersedia Vaksin Perlu Tahun Vaksin Itu Juga Rebutan Indonesia Mendapatkan Jatah Vaksin Itu Juga Rebutan Dengan Negara Lain Jadi Kalau Sampai Ada Sudah Disediakan Vaksin Anda Misalnya Sudah Sahabat-sahabat Sudah Ada pejadwal Vaksin Kemudian Menolak Itu Sangat-sangat Rugi Sekali Itu Karena Mumpung Dapat Iya Itu Kesempatan Banyak Yang Ingin Vaksin Tidak Bisa Tidak Tidak Untuk Para Orang Tua Di Rumah Yang Punya Anak Sekolah Mas Kalau Dibukanya Sekolah Itu Sebetulnya Ada Resiko Dan Peluang Resikonya Tertular Memang Resiko Tertular Itu Ada Apalagi Kalau Sekolah Tidak Punya Kemampuan Untuk Melakukan Protokol Kesehatan Tidak Semua Sekolah Punya Prosedur Atau Mampu Menjalankan Protokol Kesehatan Pasti Di Satu Sisi Memang Ada Peluang Untuk Kita Mendidik Prilaku Anak Anak Jadi Balik lagi Yang Hubungannya Dengan Nomor Satu Tadi Ya Kalau Sekolahnya Bisa Melakukan Protokol Kesehatan Dengan Ketat Dengan Baik Guru Gurunya Juga Mencontohkan Protokol Dengan Baik Maka Itu Peluang Besar Untuk Generasi Kita Untuk Bisa Berubah Prilakunya Untuk Perubahan Prilaku Itu Peluangnya Sehingga Dan sampai Nanti Anak-anak Kita Gagap Seperti kita Kita Gagap Karena kita Tidak pernah Dididik Untuk Pandemi Jumlah dulu Tidak ada Tidak ada Ibu saya Tidak ada Sampai level Kakek Nenek Tidak ada Pandemi Maka Ini Peluang Kita Edukasi Ke generasi Kita Bahwa mereka Pernah Menjalani Masa Ini Harus Melakukan Usaha-usaha Perilaku Yang Mengurangi Penyebaran Tapi dengan Catatan Nomor 1 Tadi Sekolahnya Menjalankan Kalau tidak Maka Hanya Memang Apa ya Ya Pokoknya Kita tetap Muka Misalnya Siap-siap Aja Jadi Harapannya Siap-siap Tertular Karena memang Iya Ini dengan Tanya varian Baru Makanya Beberapa Area Beberapa Daerah Sudah mulai Menyetop Wacana Menghentikan Wacana Untuk Muka Sekolah Jadi Beberapa Daerah Jadi Beberapa Daerah Di Jawa Tengah Jawa Barat Itu Mereka Sudah Menghentikan Wacana Tetap Muka Karena Dengan Seiringnya Naik Kasus Ini Adanya Varian Baru Khawatir Tidak Bisa Menekan Risiko Memperbesar Ini Kasian Kalau kita Bicara Anak Banyak Yang tertular Kalau Orang Jawa Bilang Karena Begitu Masuk Isolasi Mau Tidak Ditemani Juga Tidak Mungkin Jauh Lebih Sulit Pasti Yang Menemani Orang Tuanya Juga Kalau Menemani Juga Risiko Tertular Kita Tau Di Ruang Isolasi Seperti Itu Harus Pakai Asmat Nanti Perawatannya Juga Tentunya Lebih Susah Jadi Memang Harus Dijaga Jadi Baik Dari Pihak Sekolah Maupun Pihak Orang Baru Betul Memperhatikan Ini Oke Ada Satu Pesan Terakhir Untuk Semua Sahabat Sehat Resama Di Rumah Di Masa Pandemi Yang Tanda Kutip Semakin Menghilah Apa yang harus Dilakukan Pesannya Apa Sama Protokol Kesehatan Dijipin Protokol Kesehatan Itu aja Protokol Kesehatan Protokol Kesehatan Pakai Masker Pakai Masker Doble Buat Anda Mati Pakai Masker Doble Pakai Masker Doble Hindari Kegiatan Berkerumun Yang Tidak Sesuai Protokol Perlu Senang Senang Yang Karena Pokoknya Itu Kemudian Tetap Juri Tangan Denseitase Sabun Dimana Mana Ya Kalaupun Memang Harus Ngobrol Jaga Jarak Itu Ya Jaga Jarak Terus Apa Namanya Kurangi Mobilitas Yang Tidak Perlu Pokoknya Protokol Sehatan Tambah Ventilasi Ventilasi Pastikan Anda Melakukan Kegiatan Di Dalam Kondisi Ventilasi Yang Baik 5M 1V Outdoor Atau Indoor Tapi Dibuka Jendelanya Pintunya Dibuka Seperti itu Kemudian Dua Kalau Memang Ada Kesempatan Untuk Vaksin Jangan Dilewarkan Harus Vaksin Harus Harus Ya Nanti Misalnya Tanya Ya Apa Ada Efek Ya Ya Obat Aja Tidak Ada Yang 100% Aman Di Dunia Ini Karena Itu Bikinan Manusia Tidak Ada Yang Sempurna Jadi Mau Vaksin Mau Obat Jadi Lalu Ada Nah Tapi Manfaatnya Dibandingkan dengan Resikonya Jauh Lebih besar Manfaatnya Untuk Vaksin Oke Jadi Jadi Kalau Ada Kesempatan Vaksin Ambil Itu Apapun Vaksin 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 Usaha Kita Untuk Melindungi Kita Dan Juga Orang Lain Ini Ikhtiar Boleh Pasrah Boleh Ikhtiar Jangan Lupa Kadang Orang Bilang Ya Udah Saya Pasrah Aja Semua Itu Adalah Takdir Dari Allah Tapi Ikhtiar Juga Harus Tawakal Itu Harus Didauli Oleh Ikhtiar Udah Dari Calon Satu Kalau Tidak ada Istiarnya Bukan Tawakal Namanya Namanya Putus Asa Karena Tidak ada Istiarnya Tawakal Aja Oke Teman-teman Sahabat Sehat RSML Sekalian Bincang kita Kayaknya Tidak akan Selesai Kalau tidak Saya Stop Mohon Maaf Tapi Karena Keterbatas Semoga Lain Kali Kita Berkesempatan Untuk Ngobrol Lagi Sekali Lagi Untuk Refresh Teman-teman Untuk Mengingatkan Kembali Tentang Protokol Kesehatan Pentingnya Mencegah Diri Dan Keluarga Terhadap Presiko Penularan COVID Dan Menjaga Teman-teman Untuk Selalu Sehat Ini Jangan lupa Bawa Sanitizer Untuk Selalu Cukup Tangan Dan Jaga Protokol Dari Kami Cukup Sekian Semoga Kita Bertemu Lain Kali Jangan Lupa Jaga Protokol Sehat Nat FERGUS ZEN 有 SRI 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 Y SRI 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 Terima kasih.